Hadis ini itu jika ada dua orang muslim bertemu, lalu bersalaman, dua orang muslim ketemu salaman dosone di sepulau. Sampai berhubung, salam, 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 salam. Sampai berhubung, salam, 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 salam. Belajar melalui praktek, terus di kandani itu terus di kandani itu mesti di kandani itu mesti di kandani itu mesti di kandani. Karena ada kejadiannya, ini kejadiannya. Kalau ada orang yang menyanyikan ini apa? Mejit terus di kandani karena kancing Nabi, dilunggohnya, itu mesti di kandani orang bakal lali. Momen-momen tertentu caranya mendidik kancing Nabi. Karena ini mengandangin itu dalam momen-momen tertentu ini itu angkat oleh lali. Karena kancing kundisi itu jaman di Mesir ini, jaman ngapala Qur'an itu neng. Tapi ngapala itu senangnya melaku-melaku. Numpak bis, numpak metro, numpak obong. Jadi di sini tapi, buat nampak. Tapi kalau ada ujian itu ngapala Qur'an, aku ngapala ujian itu ngapala nanti. Wah, jadi di kandani itu pas yang dua bis ini. Jadi benih-benih. Karena mengingatkan, momen-momen tertentu itu enggak ada. Di kandani itu pas lagi, apa? Nah, ini kancing Nabi juga mulang bucah yang santri, yang undesan, yang wawrajulun, yang sholatnya keliru-keliru di Jarno. Sampai peng teluh, lebih biar baik di kandani. Wa anhu an Rasulullah SAW. Kala yang nanti kau sebuah Rasulullah. Iza laqiyah ahadukum ahawuhu. Nalikani ketemu sebuah salah si jini sirakapi ahawuhu yang saudarani ahad. Faliyusallim mengkau becik ulu salam sebuah ahad. Ini ingatasi ahawuhu. Fa'in halat mengkulamun ngalang-ngalangi. Bainahuma yang dalam antarani mengkulamu ahawuhu. Bainahuma yang dalam antarani ahad dan ahawuhu. Apa sahaja ratun? Apa sahaja rah? Awa jidharun utawa jidhar. Utawa dinding. Awa hajarun utawa batu fummalakiyah. Nuli ketemu sebuah ahad hu'ing akawuhu. Faliyusallim. Mengkau becik ulu salam sebuah ahad hu'ing alaihi ngatasi akawuhu. Rawahu Abu Dawudah. Berarti katanya hadis. Sopo Abu Dawudah, Sopo Abu Dawud. Ngilang sedilu. Assalamualaikum. Berarti kanji Nabi ini ku tenanan oleh perintah. Ketemu sepatus ulu salam. Ketemu. Ngilang sedilu melbu. Assalamualaikum. Ba'abustih ba'abissalami ida dakhla baytahu. Sunatissalam nalikannya melbu sebawang baytahu yang omayi wang. Bawang, Allahou ta'ala fa'idad dakhaltum buyutan. Fasallimu ala anfusikum. Tahiyatam min indillahi mubarakatan tayyibah. maka yang dalam nalikannya melbu sopoh shirokabe buyutan yang biru-biru umah fasalimu mengkau luwa salam sopoh shirokabe ala anfusikum yang atasya biru-biru wakdui shirokabe tahiyatan kelawan minongko tahiyat penghormatan min indillai songkong ngersaniku si Allah mubarakat nikam din berkahi tayyibatan ingkang melbu ma kawan uwangi assalamu alayna wa ala ibadillahi s-salihin melbu dengkani umah nikam wa an anasin radiyallahu anhu da sing salam sopoh dan nikki songkong kusti Allah wakdui ngomong assalamu alayna nikwa tekes nikus salam songkong kusti Allah subhanahu wa ta'ala wa an anasin radiyallahu anhu kolana ilengki salamki tapi kadang-kadang ngoraileng walpun lundus railengki nung saling kadang-kadang ngoraileng warangga wa an anasin radiyallahu anhu kolangan dikasapa anak sekolangan dikasapa lima orang yingsun sapa rasulullah sallallahu alayhi wasalam ya bunayyahu anak cini yingsun dawekannya nabi marang sayyidina anas idha dakhalda nalikani melbu sopoh syirah ala ahdika ingatasi keluarga syirah fasalim mongko ulu assalam sopoh syirah yakun mongko nopo salam iku barokatan iku barokah alaikah ingatasi syirah wa ala ahli baytika lana ingatasi keluargani omah syirah rawahu atirmidhi waqala ngantika sopoh atirmidhi hadithun hasanun sahihun kanji nabi ngantika kalis sayyidina anas isya jilek dawek kanji nabi ya bunayyah ya bunayyah oke undangan akrab kanji nabi tengkani sayyidina umar ya ukhoyyah bayi saudara kecilku ya ukhoyyah ya bukan bukan jilik menyepelekan tapi jilik ini jilik-jilik sayang ya ukhoyyah neona wongi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tapi nembutan wongi assalamualaina walaibadillahi salihin jadi sederhana tapi yang kadang-kadang lali assalamualaikum walaibadillahi assalamualaikum hadis ini jika ada dua orang muslim bertemu lalu bersalaman hufiro lahumadzunuhuhumah dua orang muslim ketemu salaman dosone di sepura ini kulah nganggir moco hadis antarane dua muslim nganggir moco moco hadis antarane dua orang muslim ini pikiran kulah ini tapi gak duga benar duga mboten tapi gak muka muka benar pikiran kulah itu antara dua muslim ketemu itu maknanya juga antara suami istri wong podo-kodo noko muslim jadi wong lanang lanang salam ini yang paling apik ya yang kawitan tapi nganggir moco makan nganggir moco itu ya berarti antara suami dengan noko istri wong loro salaman dosone hilang itu juga untuk suami istri wong selaman kula salah satu niat dosone dosone hilang pokoknya aku langgir moco antara dua muslim itu sering-sering tak maknani antara suami istri paling sering ketemu itu yang ketemu ada hadis antara dua orang muslim layahilu limuslimin amyahjur akahu fawqa salah dilayalin wong lanang wong muslim karu konconi muslim orang oleh jodhaan luwe telung dino aku langgir moco itu ya ilang bujuku berarti apa nak tukaran juga oleh jodhaan luwe telung dino anggir wes telung dino mantan itu terus kondok tidak oleh ngobrol di lu bareng ini bareng ini kok gak ngobrol nah woi gak ngeluh halung dino woi hatis-hatis yang berkenaan dengan laki-laki apa jenis dua muslim ini sering-sering kulamak nani antara suami istri salam salaman jodhaan oh pirang-pirang kulamak nani antara suami istri salaman kala bujuni salaman kala niki yang paling repot itu ada jamaah kadang-kadang di rumah pun ada jamaah yang langgar ada satu dan lain hal ada lungong itu kan ada jamaah anak kalau buju kalau pas lungong itu kan kulangi mami terus makmum kulangi anak tiga kalau buju siji buju siji ngalaman nah biasanya itu barang ini barang yang barang itu jenis salam kan itu salaman ini yang nombor salaman 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 buju kalau salami rondok mureng-mureng lah tapi lah isek kepingin badiah salam jadi batal itu biar 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 kadang-kadang itu semuanya batal sunat waj daripada buju ini mureng-mureng anak ini salaman salam salam buju dilewati berikut kan barniku tersolat apa bakdia masa apa wudhu mana nanti kan sebagian madhab antara jenis laki-laki perempuan buat apa batal akan kalau 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 madhab ini pas jamaah kali apa masa orang bakdia harus kadung biasa apa bakdia apa orang salam ya kita kok dilewati repot salam salam nama oh oke rukwan tapi gak ide rukwan salaman insya Allah untuk ganjaran ini saudi barang ini saudini kan anggal wajah temekah ini kakbah anggal kakbah wa'an anasin radiyallahu anhu qala qala li rasulullah sallallahu alaihi wassalam gini waw ida takhal ta'ada ahdika fassallim yakun mengkona pasalam iku barokatan barokah alaika ingat saya sirah wa'ala ahli baytika lalu ingat saya keluarkani umah sirah rwahu at-termizi waqala hadithun hasanun sahihin babus salami alas sibyani ananasin radiyallahu anhu anna sahtamani mengkono kanjeng nabi ala ingatasi anas kumar lewat sop anas alas sibyani yang atas as salami mongkow ulu salam sop mongkow anas alaihim mengatasi asyibyan waqala nengendiko sop anas kanjeng nabi nabi salam 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 kalau tidak dikong ini sering lewat antaranya omah kalau pelanggar kumar lumayan aduh sepeda sepeda bentin yang limau yang limau duhur asar maghrib sering kali limau yang sekawan balik ke tembu cacilik jilai saya salam assalamualaikum derek kanjeng nabi yang sepedaan ketemu cacilik jilai assalamualaikum assalamualaikum cacilik ya seneng dan ada yang lebih penting lagi anak-anak itu terus kemudian paham salam sehingga dia juga mencapatkan contoh ingkang nopo ingkang saya anak-anak terus pesannya itu baik assalamualaikum assalamualaikum terima kasih